yuk balik lagi di utonime Indonesia pada kesempatan kali ini YouTube akan memberikan sebuah info ini tentang anime Boku no Hero Academia info kali ini Yuto akan memberitahukan bahwa Boku no Hero Academia akan merilis movie baru ya ya ini movie ketiga dengan judul World Heroes Mission gitu kita lihat dari my anime list di sini Boku no Hero Academia The Movie 3 ini bakal rilis 6 Agustus 2021 ya dan akan digarap oleh studio Bounce ini adalah movie ketiga ya yang dimiliki oleh Boku no Hero Academia setelah sebelumnya kita tahu bahwa Boku no Hero Academia ini punya dua movie Oke sebelum lanjut ke penjelasannya Mari kita Mari kita menonton trailernya dulu kasih saat tadi kita lihat sepertinya ini yang akan jadi vilen ya yang akan jadi vilen untuk Boku dan kawan-kawan ini sepertinya sebuah sekte gitu kita lihat disini pengikut-pengikutnya dan disini Izuku Midoriya kabarnya menjadi buronan ya disini Izuku Midoriya menjadi buronan karena telah melakukan pembunuhan kita lihat pembunuhan massal ya dan terjadi banyak kehancuran di seluruh dunia gitu mungkin terjadi chaos ya dan itu tadi mungkin seluit dari ini penampakan dari villainnya disini kita lihat beberapa hero tergaletak sepertinya sudah mati ini inilah yang kita lihat para hero dan ini tadi sebuah detail yang sedikit terlewatkan ya mereka cuma punya 2 jam untuk mungkin mengarahkan villainnya atau mengurus semua kekacauan yang ada di dunia gitu karena dari itu kita lihat banyak hero yang akan tampil kita lihat tapi yang akan menjadi karakter atau karakter yang paling penting di cerita ini adalah tiga ini ya yang akan menjadi spotlight utama mungkin ini akan ketiga ini yang akan menjadi spotlight utama dan inilah judulnya gitu yang akan menjadi world heroes mission gitu itulah tadi dari trailernya ya trailer singkat ya mungkin kita masih cukup pertanyaannya juga ya nanti ceritanya itu akan seperti apa dan lanjut lagi ke wakono hero akademia movie 3 ini dikabarkan mengambil cerita original dari mengakanya langsung ya yaitu horikoshi kohei gitu kita lihat disini ya ini adalah cerita original dari penulisnya langsung dan film ini juga akan disutradarai oleh Nagasaki Kenji yang sebelumnya juga menggarap movie-movie dan serial lu kuno hero yang lain dan untuk scoring atau penata musiknya kembali akan diisi oleh Yuki Hayashi ya yang kita kenal dengan userannya dan beberapa juga anime yang diisi gitu harusnya kita sudah tidak asing lagi dengan Yuki Hayashi lalu karakter desain oleh kumakoshi yoshihiko gitu ya termasuk dari poster ini ya oleh kumakoshi yoshihiko yoshihiko dan untuk tanggal rilisnya sendiri itu 6 Agustus 2021 gitu ya tentu kita akan sangat tidak sabar untuk menanti dari movie yang ketiga ini ya mengingat movie yang pertama dan movie yang kedua itu tidak kalah bagus dengan serial anime nya juga gitu ditambah dengan pertarungan-pertarungan epic tentu kita akan sangat menantikan Boku no Hero Academia World Heroes Mission ini kita juga tidak tahu ya tadi kalau dari teaser atau trailer itu Midoriya dituduh sebagai pembunuh masal tapi kita tahu lah kita juga paham bahwa mungkin itu hanya sebuah pengalihan isu atau mungkin Midoriya divitnah karena kita tahu sendirilah seperti apa karakter Midoriya gitu Midoriya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu ya mungkin infonya tidak terlalu banyak ya tapi mungkin kalau ada update mengenai movie ini ataupun series dari anime Boku no Hero Academia yang sekarang sedang tayang ya season 5 baru satu episode mungkin nanti YouTube update gitu oke sekian aja untuk kali ini sampai berjumpa di lain video dan terima 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 dan terima